Welcome back to my channel Dr. Albert Project Untuk kawan-kawan alat berat kita jumpa lagi di part 8 Kita akan bahas terkait artikulat dumpster punya Komatsu HM400 strip 3 Untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel Dr. Albert Jangan lupa subscribe, lonceng, share, dan komennya Thank you Kita lanjut Ini adalah pengertian dari HM400 strip 3 Seperti ini wujudnya Kayak Komodo ya Tapi ini jenisnya artikulat sih Sebenarnya pemain-pemain yang lain juga banyak Ada Caterpillar, ada Volvo, ada Dawson, ada Hitachi kalau nggak salah Cuma nanti akan kita bahas terpisah ya Ini spesifik dulu untuk yang HM400 Komatsu Arti HM itu sendiri adalah EV dumpster Artikulat 400-nya adalah muatannya 40 ton Strip 3 adalah modifikasi yang kedua Dan M0 adalah next generation-nya Jadi pengembangan dari strip 3 Yang akan dialihkan ke menuju ke strip selanjutnya Itu next generation Ini adalah wujudnya ya 40 ton Distributornya kalau di Indonesia adalah PT United Tractors Misaran harga baru 6,3 miliar rupiah Belum termasuk PPN 10% Ya kurang lebih 7 miliar 7 miliar sudah bisa ngedapetin HM400 Strip 3 dengan kualitas dan produk support yang oke dari dealer Ini dari masa ke masa ya kawan-kawan Ini adalah piece HM400 biasa Komatsu masih box banget Klasik Ini adalah strip 1 Pengembangan dari yang sebelumnya Udah kelihatan oke Yang next-nya ini adalah strip 2 Strip 2 masih model-model klasik juga Dan terakhir ini oh sorry ini masih strip 2 juga Seperti ini bentuknya Dan ini adalah masih strip 2 juga Ini kita lihat penampangnya dari beberapa gambar tampangnya Strip 2 Ini kalau di-dump seperti ini wujudnya Strip 2 Kalau sekilas ya kita lihat dalamannya Interior Komatsu HM400 Strip 2 seperti ini Persis banget seperti HD sebenarnya HD 785 Strip 7 HD 465 Strip 7 itu Persis banget mirip seperti ini Komparmennya persis seperti ini Masih di pinggir ya Pinggir sebelah kiri Nah ini seperti ini Dari masa ke masa Ini interior strip 2 ya Articulate seperti ini Di sebelah kiri Terus ini bisa ada passenger seat juga Nah ini yang terbaru nih HD Eh sorry HM400 Strip 3 Ini udah yang paling baru M0 Strip 3 Bentuknya udah lumayan cakep Kalau dilihat ganteng deh Oke ini penampangnya di pameran Ini waktu di pertambangan di luar Strip 3 Ini juga sama Si view-nya dulu Tapi ini udah ada beberapa perubahannya Jadi kursinya udah agak ketengah sedikit Jadi view-nya benar-benar maksimum Ini di pertambangan di luar Bagaupun jodohnya full phone Nah ini view-nya View interior-nya ya Interior-nya udah banyak kemajuan ya Strip 3 Udah kursinya ini agak ketengah Lever-nya agak ke depan seperti ini Ini untuk downloading-nya Ini monitor panel-nya cukup banyak Ada tambahan LCD Kita lihat Nah seperti ini Ada passenger seat-nya Dia agak ke samping Jadi kalau ada operator train Atau pengawas Ini bisa duduk di sini Tempat botol minum Ini ada switch-switch Untuk dimasuk ke menu monitor panel Kita lihat ini adalah engine-nya Engine-nya dari HM400 Strip 3 Sebenarnya kalau masalah engine masih sama Kayak engine yang sebelumnya Cuma ini sudah di-improve sedikit Oh sorry Sebelum kita beralih ke Lebih jauh ke dalam Kita lihat video Untuk HM400 Untuk teman-teman Check it out Terima kasih telah menonton! 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 buat operator setting posisi unitnya kanan-kirinya juga stabil brown visibility ini short nose jadi hidungnya lebih pendek yang awalnya dari center cair sini ada 3,1 sekarang berkurang jadi 2,98 cukup oke jenis-jenis lampunya juga sudah berubah ya terus lampu belakang yang standar sama LED oke ada dua optional tile lamp ini penampang dari cabinnya cabinnya cukup lapang di tengah tapi tetap operator harus dari sisi kiri keluar masuknya oke next kita lihat di ergonomic monitornya cukup modern ya saya juga belum pernah buka monitor panel ini di sebelah sini ada optional untuk rear kamera biasanya terus ini udah cukup lengkap ya menu-menunya ini next low noise ya untuk operator control jadi 72db standar untuk 8 jam kerja itu maksimal 85db jadi cukup oke lah buat seharian kerja nih suspensi di posisi sudah ada terus ada auxiliary terminal dia sudah oke di konsol kanan sama di agak ke tengah sini ada juga ini kita lihat di monitor panel dia fitur-fiturnya sudah cukup lengkap dan ada echo guidance ketika ini lambang daun itu ya kalau masih hijau ini berarti mode hemat nih mode ekonomis oke filmnya konsumennya standar kalau udah mulai kuning berarti wah ini enggak bagus nih makan solarnya lebih disini ada penyelatan avoid access expansion idling jadi jangan banyak-banyak idling sini AC juga sudah ada di sini ya sesuai dengan monitor panel pencetannya tadi ya seperti ini yang disini pengontrolan AC udah satu tempatnya 7in LCD tapi masih terpisah dari ini beda beda dengan PC PC small ya input dari satu kalau ini terpisah di tombol-tombol ini has been designed to keep service time down jadi harapannya untuk proses repair dan servicenya itu lebih lebih cepat ini brown cleaners nya juga semakin tinggi ya jadi enggak gampang sangkut di tanah gundukan tanah misalnya AC drain transmission oil sama Alexis priming pump ya oke semua jadi itu proses leading engine-nya dapetnya ini spesifikasi untuk engine-nya dia masih pakai engine super charge air-cooled after cooler 6 silinder diesel engine 140A strip 6 udah yang terbaru sini dia udah injection terus udah tier 4 lagi 3 4 memang beberapa customer agak waspast juga kalau semakin tinggi teknologi yang ada di engine-nya itu akan semakin rewel mintanya makanannya 4 lihat 5 sempurna memang oke sih 4 sehat 5 sempurna juga manusia akan tersehat terus mungkin kadang-kadang kalau untuk spek Indonesia itu agak susah sih nyari solar yang bersih itu ini untuk tramisi troconverter nya bentuknya seperti ini Excel nya kurang lebih kalau kita lihat dari bawah seperti ini untuk suspensinya ada di belakang sini ada dua terus di bagian yang tengah nanti ada rubber nya rubber suspension nya biasanya kalau yang seri-seri dulu ini rubbernya sering pecah tapi kalau yang sekarang infonya udah oke udah di improve daya tahannya jadi lebih awet ini main framenya box section ya jadi udah besinya besi box seperti ini always ada bodinya ini seperti ini penguatannya sampai pilotnya yaitu 40 mt oh 24 kubik 24 kubik ya kalau pipit pipit itu seperti ini kalau stroke-stroke itu datang oke next ini untuk hidrolik sistemnya dia masih menggunakan emm hidrolik pump tipe gear seperti ini terus ini sasisnya seperti ini kurang lebih untuk ukuran tires tires ukuran 29,5 R ya seperti ini terus jumlah kapasiti oil nya standar sebenarnya yang jenis cuma 50 liter aja hidroliknya 167 oke transisi troconverter nya 125 differential nya karena ada 3 jadi 108 liter final drive 32 liter ini standar-standar base mesin yang ada sudah ada di unit standar safety nya sudah ada ini bentuknya bentuk perhitungan panjang lebar tinggi drone clearance nya dan body hack nya kalau ketika dia full dump berapa gitu disini sudah ada spesifikasinya nanti kawan-kawan bisa ngelihat sendiri ketika untuk belajar misalkan ngukur ketinggiannya berapa jadi gak perlu diukur total cukup lihat aja disini Oh 3, 3, 7, 3, 5 oh misalkan delivery kok ya hak sangkut misalkan ya udah kempesiin aja bahannya kempesiin suut-suut-suut 6-6 nya udah nanti udah makin drop tinggal diukur long weight nya berapa ketinggiannya tambahin aja ini untuk perbandingan unit ya untuk kelas HM400 yang dibawahnya sebenarnya di atasnya komatsu kayaknya gak ada produksi yang HM500 gitu kayaknya belum ada deh rata-rata memang pemain arti kulit itu di kelas 40 ton aja kalau yang udah di atas 40 ton dia udah memakai HD465 biasanya kan udah ada 46 46,5 ton biasanya 50 ton udah udah masuk sih jadi marketnya nggak perlu gede-gede kalau HM jadi seperti ini kalau adik-adiknya ada ada HM350 sama HM300 cuman memang yang marketnya pas di Indonesia itu HM400 jadi rata-rata HM400 yang ada di Indonesia Oke untuk kawan-kawan semuanya jangan jangan lupa subscribe-nya jangan lupa loncengnya ditekan untuk dapat notifikasi terbaru dari Dr. Albert Project komennya juga jangan lupa ya siapa mau request mau dibuatkan video tutorial terkait produk apa gitu boleh silahkan nanti akan kita bantu Oke sementara itu dulu penjelasan dari HM400 series nanti untuk pemain-pemainnya akan kita buatkan di video yang selanjutnya merk-merk apa aja harganya yang berapa gitu telernya siapa saja Oke guys Terima kasih sudah simak video Dr. Albert Project sampai ketemu di video selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih sudah menonton 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 terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih